salam jumpa perkenalkan nama saya Andi Indra Krishna saya adalah seorang pengajar dari Universitas Katolik Widya Karya Malang disini kami buat video tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT bidang pengajaran dalam mata kuliah bahasa Inggris yaitu Business Listening 2 untuk identitas mata kuliah nama mata kuliahnya adalah Business Listening 2 dimana kode mata kuliah disini adalah 1332932 bobot dari SKS dari mata kuliah ini ada dua SKS dan diberikan pada semester 4 ya disini kita memakai tahun akademi 2020-2021 kemarin dalam program studinya administrasi perkantoran untuk deskripsi mata kuliahnya sendiri mata kuliah bisnis Listening 2 ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah bisnis Listening 1 yang diberikan pada semester sebelumnya ini merupakan mata kuliah wajib mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa program studi administrasi perkantoran di semester genap mata kuliah ini mengandalki mahasiswa untuk menguasai salah satu kealian dari empat kealian berbahasa Inggris ada reading writing listening speaking namun disini nanti yang dikuasai adalah kealian mendengar atau listening ya dengan terfokus pada aktivitas-aktivitas bisnis untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK nya mahasiswa diharapkan nanti mampu menganalisis, mengorganisasikan, dan mengintegrasikan kata, ungkapan, serta kalimat dalam bahasa Inggris dengan benar sehingga nanti diharapkan mampu berkompetisi dalam dunia kerja yang global secara profesional untuk materi pembelajarannya sendiri untuk materi pembelajaran disini ada beberapa materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang numbers, angka-angka ya nanti ada event numbers, odd numbers, ada phone numbers, dan seterusnya ya nanti akan disampaikan dalam bentuk rekaman yang dilakukan atau di ucapkan langsung oleh native speakers ya berikutnya ada materi tentang bertanya dan memberikan jawaban ya tentang addresses atau alamat-alamat ada juga informasi tentang dates atau hari tanggal demikian ya ada birthday, ada orang pas lahir, pas orang meninggal, dan seterusnya ada juga informasi tentang names, titles, atau belar, initials-nya juga kita pelajari disini terus juga ada mempelajari informasi tentang names atau western names ya nama-nama orang barat western names, furniture, rooms, dan seterusnya ada juga informasi tentang food nanti dalam food ini ada vegetables, ada fruits begitu ya terus juga ada informasi tentang flights itu nanti tentang flight departure and arrival demikian ya juga ada informasi nanti kita pelajari time of a country ya masing-masing negara misalnya ada selisih waktu kita pelajari disana jadi setidaknya itu adalah informasi-informasi tentang apa yang akan kita pelajari dalam business listening 2 ini berikutnya tentang model perkuliahan untuk model perkuliahannya disini untuk learning management systemnya kami menggunakan google classroom ya google classroom dengan domain wdiakarya.ac.id untuk perguliahan tetap maya disini kita lakukan menggunakan aplikasi google meet atau gmeet dengan tautan yang sudah terdapat dalam google classroom ya kenapa kita lakukan tetap muka karena tahun lalu kita masih dalam masa pandemi terus berikutnya ada juga pertemuan yang sifatnya non tetap muka disini berarti bahwa ada chat yang kita lakukan melalui google classroom itu ya untuk pemberian tugas dan seterusnya nah jadi tidak semua dari 16 pertemuan itu semuanya kita lakukan dengan tatap maya ya ada yang tatap maya ada yang non tatap maya berikutnya tentang metode pembelajaran jadi disini kuliah kami awali dengan penjelasan tentang kontrak kuliah terus nanti dalam perkuliahannya ya kita ada materi-materi yang diberikan ada diskusi-diskusi pastinya ada tugas-tugas yang kita berikan ya ya baik secara individu secara kelompok juga ada presensi terus ada juga penjelasan tentang ya konsep-konsep dasar misalnya menggunakan kata-kata ini atau conversation model begini ketika dilakukan pastinya lebih kepilihan kata atau kek tulisnya ya itu di airport misalnya di supermarket misalnya dan seterusnya terus disana ada contoh yang diberikan pasti melalui rekaman tadi terus ada tugas-tugas ada pembahasan dan seterusnya interaksi dengan mahasiswa untuk interaksi dengan mahasiswa itu dilakukan melalui diskusi saat bertatap layar atau menggunakan fasilitas google meet ya melalui google classroom yang kita punya jadi untuk memberikan materi-materi ya pembahasan contoh-contoh soal tugas dan seterusnya jadi nanti dimana disini digendaki ada keaktifan mahasiswa terus umpan balik dari mahasiswa boleh pertanyaan dan sebagainya kalau ada teman bertanya boleh teman yang lain menjawab terlebih dahulu dan seterusnya ya intinya harus ada aktivitas interaksi dengan mahasiswa itu kita lakukan ketika kita mengadakan google meet berikutnya untuk penilaian ada komponen dan presentasi penilaian yang pertama kehadiran dan keaktifan itu kita beri persentase 10% terus berikutnya lagi ada tugas-tugas baik tugas individu tugas kelompok itu kita beri persentase juga 20% ada juga UTS atau midtest itu kita beri persentase juga sama dengan tugas yaitu 20% dan selebihnya nanti jadi untuk ujian akhir semester itu kita beri persentase 50% ya untuk ujian akhir semesternya berikutnya adalah tentang indikator penilaian ya jadi ada tugas-tugas yang kita berikan pada mahasiswa tugas individu dimana nanti nanti mahasiswa akan memilih kosa kata mereka sendiri menyiapkan kosa kata itu dengan baik terus mencari pronunciation nya yang tepat bagaimana bisa dilakukan secara individu ya melalui internet mereka akan mencari tahu bagaimana pronunciation yang benar terus itu akan dipelajari nanti ketika bertemu di kelas itu juga akan yang dipraktekan di dalam kelas mereka akan melaparkan ah kebelurisnya temen-temen yang lain coba menangkap kata apa yang dimaksud dan seterusnya atau bahkan ketika kita aplikasikan dalam sebuah kalimat berbahasa Inggris berikutnya ada tugas kelompok yaitu membuat video membuat video yang nanti berisi tentang komunikasi percakapan dimana pastinya di dalamnya ada unsur bertanya ada unsur menjawab itu dengan menggunakan kosa kata atau kebeluris yang sudah disepakati sebelumnya berikutnya ada UTS dan ujar akhir semester ya dimana nanti akan ada soal-soal yang diberikan oleh dosen untuk mahasiswa mereka harus ada yang memilih ada yang spelling berarti mereka harus menulis spelling nya ada juga harus menulis kata yang dimaksud atau mungkin kalimat pendek yang dimaksud dalam percakapan yang sudah mereka dengarkan berikut lagi ada nilai disini ada keaktifan dimana dituntut mahasiswa untuk lebih aktif di dalam perkuliahan yaitu dengan bertanya dengan menjawab dan sebagainya dan juga kesiapan mahasiswa itu sendiri juga akan menjadi akan kita nilai kesiapan di dalam perkuliahan itu untuk mengembangkan pendapat dan sebagainya dan juga presensi ya ini adalah contoh rps yang kita gunakan juga ada cuplikan sedikit untuk tampilan di Google Classroom kita kita akan melihat informasi sedikit tentang rps jadi ini untuk rps nya untuk administrasi pekantoran ya validasi atau pengantar daftar isi di dalamnya nanti ada taksonomi tujuan instruksional ada analisis instruksional ada rps juga rpp ada penelanasi belajar ada pengantar kuliah di bagian akhir jadi ini untuk taksonominya ya berikutnya capai pembelajaran seperti tadi yang sudah kita ungkapkan kita akan mengungkapkan ya menganalisa mengorganisasikan mengintegrasikan kata ungkapan dan juga kalimat dalam bahasa Inggris secara benar terus berikutnya deskripsi mata kuliah tadi sudah ini untuk eh materi-materi pembelajaran tadi ada numbers, addresses, dates, names, and titles introduction, western names, furniture and rooms ada foods, receipts ya ada juga bank accounts opening bank accounts dan sebagainya day, month, year ada juga describing objects and people juga ada juga ini lebih detailnya ya terus ini untuk apa namanya daftar pustaka di mana kita mengambil beberapa materi itu dari active listening handbook, active listening recording ada juga understanding and using English grammar ada learning English phrases in direct conversation juga ada handout yang diberikan oleh dosen ini untuk analisis instruksionalnya ya berikutnya lagi ini untuk rps-nya ada pertemuan satu pertemuan kedua itu masih tentang numbers itu terus ada pertemuan berikutnya ketiga keempat dan seterusnya dan di pertemuan ke delapan kita adakan med test atau ujian tengah semester kita lanjut dengan lagi pertemuan 9, 10, dan seterusnya kita lakukan terus sampai pada ujian akhir semester di pertemuan ke terakhir ya 16 ini untuk rpb-nya untuk pertemuan ke satu ada capaian pembelajarannya apa sub-cpmk-nya apa alokasi waktunya berapa indikator materi pokok langkah-langkah kegiatan ini untuk opening ada 20 menit untuk pemberian materi kegiatan intinya ada 115 menit sementara nanti sisanya ada 15 menit itu untuk break closing juga ada diskusi tentang materi-materi yang sudah dipelajari bersama dalam pertemuan pada saat itu ini jadi di rpb ini ada pertemuan 1 pertemuan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya semua yang lengkap disini nanti hingga semester itu berakhir ya pada pertemuan ke 16 dimana nanti dilakukan atau dilaksanakan ujian akhir semester ya ada ujian akhir semesternya ya berikutnya nanti kita ada informasi juga tentang nah ini dia ini adalah tentang kisi-kisi tes urayanya ada disitu kisi-kisinya bentuk-bentuk soalnya dan seterusnya bentuk penilaian tugas-tugasnya yang tadi sudah kita informasikan kisi-kisi dari tugas-tugasnya juga sudah kita beberkan semuanya dalam rps ini ya diakhiri nanti dengan kontrak pemberian baik terima kasih itu untuk sedikit informasi tentang apa namanya rps untuk rps berikutnya berikutnya tentang nah ini dia ini adalah Google Classroom kita ini tampilan Google Classroom kita ya di business seasoning nanti dalam forum ini diadakan apa namanya chat itu atau bahasan apa namanya percakapan kita ada disini sementara nanti ada tugas-tugas kelas terus sampai pada ini mahasiswanya nilai-nilai mereka mengerjakan atau tidak dan seterusnya jadi demikian kira-kira informasi sekilas tentang rps juga tentang kelas kita ya di Google Classroom berikutnya nanti akan kita lanjutkan dengan rekaman apa namanya proses perkuliahan dan secara tetap maya dengan menggunakan Google Meet dalam video setelah ini jadi terima kasih salam siensia at laborem selamat malam selamat malam selamat malam bagaimana kalian? kamu gimana? hai şeyler baik? semuanya baik oke terima kasih baiklah kita ada Sekar Vonny Lina oke kita ada Rafael Galo Evan, Antonio Yufaldi, Pamela, Valen, Nicola Segar, Mikael Aryaputra. Oke, jadi, hari ini kita akan belajar tentang nama. Nama di sini, apa yang saya maksudkan dengan nama adalah nama Western. Jadi, Anda akan mendengar beberapa nama di Western. Dan Anda juga akan mendengar bagaimana cara menulis nama later. Oke, jadi, mari kita mulai. Mari saya berbagi sesuatu untuk Anda. Oke, Anda mendengar saya PowerPoint presentation? Ya? Anda mendengarnya? Anda dapat melihat? Oke. Baiklah. Jadi, saya akan menanggalkan arikan. Dan apa yang Anda harus lakukan adalah listened. Dan silakan, 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 silakan. Tetapi, silakan, 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 silakan. Okay. Gordon. Gray, alright. Okay. Let's do it. Okay. So, okay. Okay. I'm sorry. Okay. selamat menikmati 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 bisa ya jadi ada spellingnya spellingnya jangan sampai keliru antara penggunaan C atau K ya oke lanjut itu nama belakangnya manning nomor tiga oke yang dispel adalah surnamenya dulu ya jangan kebalik jangan kebalik dia ngomong surnamenya dulu tapi teman-teman tulisnya langsung di belakang gitu ya Carl Gass oke ya berikutnya dulu nomor 4 5 oke guys oke guys sementara itu dulu kita akan latihan sekarang oke ya sementara saya stop sharing dulu oke sekarang teman-teman siapkan dua nama masing-masing say for example my name is Andy Indra Krishna I will tell you my name is Andy Krishna alright it means that my it means that my first name is Andy and my surname is Krishna alright ya nanti misalnya sekarang ada phony what is your name my name is Maria Ivonita it means her first name is Maria and her surname is Ivonita begitu ya nanti teman akan mencoba spelling apakah spellingnya sudah betul seperti itu ya oke start from Sekar dulu ya oke Sekar what is your name please oke Lina can you spell Angelita or Sekar's name oke that's good that's good ya S-E-K-E-R ada yang lupa spelling jangan lupa spelling ya oke now let me ask Evan hi Evan oke your name is Johannes Johannes Evan what is your surname Evan can you spell it E E E V A N yes and how about your first name can you spell it for us ok that's good that's good alright so hi Pamela are you there Pamela oh yes kenapa lembut sekali suaranya Pamela what is your name your full name your full name I mean Genoveva Pamela can you spell it for us that's good ok nice very good very good now let me ask Egar hi Egar are you there Egar yes sir alright mas Egar can you spell your first name for us 5% is Egar last and 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 that's good i i artina e i that's good ok thank you Egar what about Emanuel Valen hi Emanuel are you there Emanuel can you spell your surname your surname only Valen V and T ok that's good alright guys so right now we are learning about names and I'm so sorry that after this we will call it today alright so I will see you again next time yeah next time we will still learn about names and then go on with addresses alright and what you have to do at home ok this is your task what you have to do is please prepare yourself 10 vocabularies 10 vocabularies alright 5 of them are names ok 5 of them are names and it should be western names and the next 5 is abdue you may choose any words ok jadi 5 itu nama terus yang 5 lagi kosa katanya yang berbeda nanti di kesempatan berikutnya di kelas kita berikutnya anda akan masing-masing akan mempresentasikan nama-nama itu yang lain mencoba mendengar misalnya Sekar kali ini mengatakan misalnya wardrobe kira-kira nanti phony bisa gak spelling itu nah kira-kira begitu ya oke jadi masing-masing menyiapkan 10 vocabularies yang 5 itu names yang 5 bebas nanti kita akan di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut untuk masing-masing mencoba pronounce ya nanti terus apakah spellingnya betul teman yang lain akan mencoba menempat begitu ya oke ya teman-teman alright so do you have any questions about your assignment for next week ada pertanyaan untuk assignment next week no cukup jelas ya oke ya ada pertanyaan gak ada siapa tadi mau tanya kayaknya ada yang mau tanya gak ada ya alright so kalau begitu thank you very much for joining my class for today and I'll see you again next week sebelum itu boleh di-onkan kameranya saya mau ambil fotonya ya inilah kebersamaan kita way 1 2 3 cheese ah itu dia set sebentar saya save dulu oke alright guys thank you very much for today see you again next week ya alright bye bye have a nice day have a nice day everyone have a nice day bye